Pertahanan Indonesia Dengan ekspansi yang cepat dari basis industri pertahanan Indonesia, HAL 3, STEN A302, kunci utama peralatan untuk pasukan darat. Indonesia kini sudah mulai mencoba untuk mengekspor beberapa peralatannya. Hal ini tidak hanya membawa mata uang asing yang berharga tapi juga membantu untuk menjaga basis industri pertahanan lokal hidup dan mempertahankan keterampilan pekerja. Selain pembuatan berbagai senjata kecil dan amunisi, perusahaan Indonesia pindat kini memperluas jangkauan dengan membuat kendaraan tempur lapis. Baja beroda, AF. Sejumlah besar dari lapis baja angkut personil, APC, ANOA 2, 6 tanda kali 6, telah dibangun untuk Indonesia dan itu sudah ditawarkan ke pasar ekspor. Kendaraan terbaru pindat ini adalah badak, 6 tanda kali 6, dengan dukungan meriam di kendaraan. Kendaraan yang memiliki tata letak yang berbeda dan dilengkapi dengan CMI Defensa Tupersontu Retet Armored. Dengan Canon 90 mm dan senapan mesin koaksikal 7,62 mm. Dengan senjata serupa yang dipasang di atap. Kendaraan yang lebih ringan adalah Komodo 4 tanda kali 4, yang dapat digunakan sebagai kendaraan pengintai dengan awak 4, atau dengan sedikit lebih panjang. Bisa digunakan untuk membawa dan melindungi tubuh pasukan dengan awak 2 dan membawa 10. Prajurit